Avengers Endgame benar-benar adalah sebuah film kolosal yang menampilkan sebagian besar karakter penting di Marvel Cinematic Universe Dan Russo Brother sebagai sutradara memberikan porsi yang hampir sama ke banyak karakter ini Dengan begini sangat sulit melihat siapa saja yang paling kuat Namun, kami mencoba merangkum dan mengurutkan sebegitu banyak karakter menjadi 10 yang terkuat di Avengers Endgame Berdasarkan penilaian penampilan di film ini Langsung saja Kita mulai list ini dari setria warintah legenda Asgard yaitu Valkyrie Dengan mengendarai Pegasusnya, Valkyrie menjadi salah satu yang menarik perhatian karena terlihat mampu banyak menebas anak boss Thanos Termasuk menebas monster Citauri Raksasa yang kelihatannya saja di film The Avengers sangat susah dihancurkan Bahkan makhluk sekuat Hulk yang saat itu masih ganas-ganasnya harus bersusah payah menghancurkan satu monster Citauri Raksasa Atau yang bisa disebut dengan Leviathan Dan bayangkan Valkyrie terlihat menebas monster Citauri Raksasa tidak hanya satu tapi kira-kira dua Ini berarti level kekuatan Valkyrie berada di kisaran Hulk di film The Avengers Dan pastinya Valkyrie di film Thorak Narku berada di level yang lebih rendah Karena saat itu bahkan dia belum mengendarai Pegasusnya Akhirnya di film Avengers Endgame kita bisa melihat Pepper Potts yang sempat menggunakan armor Iron Man Di film Iron Man 3 mampu memiliki armornya sendiri yang kalau di komik bernama Super Hero Rescue Dan bisa dilihat armor Raksiku ini menjadi salah satu yang terkuat di film ini Bahkan menurut kami lebih kuat dari maru mesin Karena di beberapa kesempatan dengan lasernya Pepper Potts bisa kita sejajarkan dengan armor Iron Man Di saat film Civil War Sebagai pemimpin yang pasukannya sangat banyak berpartisipasi di perang pas akhir film Recala tentu saja sangat mencolok Namun tidak hanya karena dia memimpin sebegitu banyak pasukan kerajaan dan Dora Milaje Tapi karena dia mampu melewati dan membunuh banyak anak buat Thanos Dengan kekuatan dan ledakan kinetik di armornya Ketika dia sedang membawa dan melindungi Infinity Gauntlet Dengan segala kekuatannya ini salah satu hal yang membuat Black Panther mengoper Infinity Gauntlet ke Spider-Man Ia tidak memiliki kekuatan untuk terbang dan hanya mampu melompat saja Teknologi Quantum Realm Ant-Man juga memberikan bantuan kekuatan tempur ke pasukan Avengers Apalagi ketika dia sudah berubah menjadi besar Dia terlihat sangat mencolok dan mampu melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Hulk Yang sekarang sudah menjadi Profesor Hulk Mulai dari meninju monster Chitauri yang balik lagi Bahkan harus dihancurkan dengan susah payah oleh Hulk di film The Avengers Sampai mengalahkan Cool Obsidian satu dari empat Children of Thanos Dengan hanya menginjaknya yang dimana melihat di film Avengers Infinity War Ketika Cool Obsidian itu harus dikalahkan dengan cara menghancurkannya di atmosfer barier Wakanda Secara terduga Thor yang tadinya sangat overpower ketika dia mendapatkan Stormbreaker Di akhir film Infinity War sampai-sampai dia mampu mendominasi kekuatan ke-6 Infinity Stones Akhirnya di-nerve oleh Russo Brothers Dengan cara membuatnya menjadi sedikit bodoh dan gendut Untuk tujuan Thor tidak selagi semencolok di Infinity War Tetapi nyatanya Thor masih saja mencolok apalagi setelah dia kembali dari tahun 2013 Dimana dia kembali mendapatkan palu Mjolnir Dan otomatis kali ini dia akan melawan Thanos dengan dua senjatanya Yang sama-sama mampu mengendalikan petir Yaitu Stormbreaker dan Mjolnir Walaupun akhirnya Mjolnir akan diambil oleh Kapten Amerika Tetapi kita dibuat pas Saat Thor mampu menggunakan kodos senjatanya sekaligus untuk menyerang Thanos Pusat perhatian di film Avengers Endgame tetap saja adalah Tony Stark atau Iron Man Walaupun durasi adegannya tidak lebih banyak dari Kapten Amerika Mengesampikan adegan emosional yang diciptakannya Iron Man tetap saja kembali menilai perhatian penonton dengan upgrade armornya Apalagi di beberapa kesempatan dia sempat bertarung bersama Pepper Potts Yang menggunakan armor rescue Dan tetap saja adegan favorit jatuh saat Iron Man memadukan lasernya Energinya berasal dari petir dari dua senjata Thor Yaitu Stormbreaker dan Mjolnir Dan itu mampu menyudutkan Thanos yang masih menggunakan full armor Dengan durasi adegan terbanyak Kapten Amerika tentu saja menjadi karakter yang patut disorot Tak hanya dari segi kontribusinya tapi juga dengan kekuatannya yang sebenarnya sangat tragis Melihat Tameng Vibraniumnya akhirnya hancur karena berhadapan dengan Thanos Tetapi tentu saja semua yang menonton akan dibawa takjub setelah Kapten Amerika mampu mengangkat Mjolnir Dan bahkan mengendalikan petirnya dengan baik Dan pastinya tidak akan yang keberatan Kalau kami menyebut Kapten Amerika yang telah mengendalikan Mjolnir itu memiliki level kekuatan yang hampir sama Atau yang hampir setara dengan Thor di film Avengers Age of Ultron Yang juga berarti sejajar dengan Vision yang kekuatannya berasal dari Mind Stone Setelah kehilangan banyak hal termasuk yang terakhir kekasihnya Vision di film Avengers Infinity War Scarlet Witch sudah cukup punya motivasi dan kemarahan untuk melawan Thanos Dan tentunya semua begitu terkejut saat Scarlet Witch menghadapi Thanos satu lawan satu Bahkan mampu menghancurkan armornya sampai-sampai Thanos harus menyuruh pasukannya menembaki Scarlet Witch Untuk menghentikan serangan Scarlet Witch kepadanya Seperti prediksi banyak penggemar Kapten Marvel mampu menjadi lawan seimbang bagi Thanos Walaupun dia datang terlama Tapi dengan sekejap Carol Danvers mampu memusnahkan banyak pasukan Thanos Termasuk menghancurkan kapal angkasa raksasa Thanos bernama Santuary 2 Dan pocaknya saat berhadapan satu lawan satu memperebutkan Infinity Gauntlet Kapten Marvel mampu membuat Thanos tersudut dengan kekuatannya Sampai-sampai Thanos harus menggunakan kekuatan dari Power Stone Untuk menghentikan kekuatan bertubi-tubi dari Captain Marvel Tentu saja yang menjadi karakter terkuat secara individual di film ini adalah Thanos itu sendiri Bagaimana tidak Thanos harus dikalahkan dengan cara membuatnya menjadi abu Melalui jantikan jari dari Infinity Gauntlet atau Infinity Gauntlet Nanotech Thanos bahkan tidak tumbang setelah dikeroyok hampir semua Avenger terkuat Mulai dari Iron Man, Thor, Captain America, Scarlet Witch hingga Captain Marvel yang hampir menyudutkannya Tentu saja hal ini tidak terlepas dari motivasi Thanos yang datang dari 2014 Yang sudah mengetahui kematiannya di masa depan Yang tentunya dia tidak ingin kalah dan ingin menentaskan misinya dalam menyimbangkan alam semesta Arapun alasan kami tidak memasukkan karakter yang memiliki potensi arah di list ini Seperti Dr. Strange dan Hulk karena mereka tidak menunjukkannya di film ini Oke itu saja video hari ini Jika kalian ingin mendapatkan sesuatu silahkan komen atau DM langsung aku di Instagram Dan jika kalian menyukai video ini silahkan like Jika kalian tidak suka silahkan dislike Dan jika kalian suka dengan konten-konten di channel ini silahkan subscribe Maupun share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang nonton Thank you dan Bye bye